Pada tanggal 7 November 2009, David High telah menjadi petunjuk kelas berat terbaik versi WBA. Sebuah kemenangan yang fantastis dalam karir David High. Karena hanya di pertarungan kedua di kelas berat, petunjuk asal Inggris ini telah berhasil merebut gelar WBA dari tangan raksasa tinju asal Rusia, Nikolai Valu. David High memulih karirnya di kelas penjelajah dan telah memenangkan 3 dari 4 gelar utama dunia tinju di kelas ini. Pada tahun 2008, dia memilih untuk melepas ketiga gelar ini demi untuk bisa naik ke kelas yang lebih menantang, iaitu kelas berat. Pertarungan pertamanya di kelas berat ini pun dapat dimenangkannya pada runde kelima. Yakin akan bisa menyesuaikan diri, David High mulai menantang para juara di kelas berat ini. Target pertamanya adalah gelar WBO, IBF, dan IBO yang saat itu dipegang oleh Vladimir Glisgo. Setelah perundingan, pertarungan pun disepakati akan terjadi pada tanggal 20 Juni 2009. Namun sebelum hari pertarungan tiba, David High mengalami cedera punggung yang membuatnya harus membatalkan pertarungan. Singkat cerita, setelah pulih dari cedera, David High dipastikan akan menghadapi sang juara kelas berat WBA, Nikolai Valu, pada tanggal 7 November 2009. Dipromosikan sebagai David versus Goliath. Pertarungan ini tentu saja sesuai dengan namanya. Goliath Valuv merupakan raksasa tinju asal Rusia, yang memenangkan gelar WBA ini dari John Ruiz pada bulan Agustus 2008. Berdiri dengan tinggi mencapai 2,16 meter, dan berat 141 kilogram, tentu bukan perkara mudah untuk menghadapi petunjuk ini. Sebelum berhadapan dengan David High, Nikolai Valuv telah mempertahankan gelarnya ini dari Evander Holyfield lewat pertarungan 12 ronde. Terima kasih telah menonton! Dan sejak kruiserweight champion of the world, David the Haymaker, David the Haymaker, David the Haymaker. Dan sejak kruiserweight champion WBA heavyweight champion of the world, the Russian giant Nikolai Valuv. Apa yang ditekutkan ketika menghadapi pria besar ini? Ya, tentu saja ukuran tinjunya yang luar biasa. Sekali saja pukulan telak Nikolai Valuv, tepat sasaran, bukan tidak mungkin pertarungan akan berakhir. Dan tampaknya, itulah yang ditekutkan David High di pertarungan ini. Petunjuk Inggris ini selalu menjaga jarak untuk mencegah pukulan telak si raksasa tinju mengenai dirinya. Sembari sesekali melancarkan pukulan untuk mengumpulkan poin. Untungnya bagi David High, Nikolai Valuv bergerak lambat, mungkin dampak dari tubuh tinggi besar yang dimilikinya. Terima kasih telah menonton! David High terus berpegang pada rencananya untuk menjauh dari jangkauan lawannya. Dia akan menghindar, mengitari ring setiap kali sang juara WBA itu akan melancarkan serangan. Kemudian di ronde terakhir, pukulan dari sang penantang, membuat Nikolai Valuv terhuyung. Ada sekitar 30 detik tersisa, namun David High tidak mau mengambil resiko untuk melanjutkan serangan. Karena menurutnya, dia telah memenangkan pertarungan ini. But High, he's posing like he's won the world. Ladies and gentlemen, we go to the scorecards. To the winner by majority decision. dari London, England, the new... David High is the WBA heavyweight champion of the world. What a moment! Britain's seventh world heavyweight title holder. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe channel ini. Selamat beraktifitas, dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video lainnya.